Pesawat terbang buatan warga Temanggung berhasil mengudara di langit Yogyakarta selama beberapa menit. Pesawat tersebut menggunakan lebih dari 85% komponen lokal. Pesawat yang diberi nama Aerotex X-1 ini merupakan pesawat single seat dan mampu terbang dengan ketinggian hampir seribu kaki. Pesawat dibuat selama hampir sembilan bulan. Bahan bakar yang digunakan adalah pertamak dan untuk membangun pesawat ini, dana yang dikeluarkan 150 hingga 200 juta rupiah. Setelah berhasil terbang dan kembali mendarat di lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, tim berencana untuk membuat pesawat dengan tempat duduk ganda. Bukan lokal semua dari Indonesia, jadi kita nggak ada yang import. Kecuali enjin dan beberapa alat navigasi memang harus beli, jadi kita beli. Tapi selain itu, kain, aluminium, semua bahan kita rangka semuanya dari lokal semua. Banyak katanya dari Ban Pespa. Ban Pespa, betul. Itu satu-satunya yang memang ringan, cocok, dan kompatibel untuk kita pakai. Kalau dalam membangun ini apa, Pak? Sebenarnya bukan kesulitan, tapi lebih ke masalah-masalah teknis yang memang harus kita pahami dan kita hadapi dan kita pastikan bahwa semua spek itu sesuai dengan yang kita cari. Jadi pesawat ini diproduksi home-made lah ya, dibawah pengawasan workshop vasi. Jadi kita, semua yang terpasang di sini sudah kita sertifikasi, jadi kita cek betul bahwa kekuatan bahannya itu juga standar. Kemudian seperti, apa, untuk sayap ini juga sudah kita standarkan, enjin juga semua. Jadi semuanya itu sudah kita sertifikasi dengan workshop. Terima kasih.